Pada hari kedua pelaksanaan operasi Zebra Joye 2024, jajaran Sat Lantas Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan kegiatan operasi di sekitar traffic light grogol Jakarta Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan mengurangi angka pelanggaran yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol, Rida Aditya menjelaskan bahwa operasi Zebra Joye 2024 akan berlangsung selama 14 hari dimulai pada 14 Oktober dan berakhir pada 27 Oktober 2024. Pada hari kedua operasi, selain melakukan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, pihaknya juga membagikan helm secara gratis kepada masyarakat. Operasi Zebra Joye 2024 difokuskan pada kegiatan preventif seperti edukasi dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Pada hari kedua pelaksanaan operasi Zebra Joye, sebanyak 100 teguran telah diberikan kepada pengendara. Melalui operasi ini diharapkan masyarakat lebih disiplin dan patuh terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Untuk pelaksanaan operasi Zebra Joye tahun 2024 ini, perlu kami sampaikan untuk kegiatan operasi Zebra Joye tahun ini akan berlangsung selama 14 hari, terhitung dari tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024. Ada pun untuk target sasaran sebanyak 14 target operasi, diantaranya yaitu pelanggaran melawan arus, kemudian yang kedua berkendara di bawah pengaruh alkohol, dan yang ketiga kendaraan yang tidak dilengkapi perlengkapan standar. Terima kasih.